dengan jiwa hati dan pikiran menyatu untuk menyembah Allah ilmu langit ilmu bumi semua jadi dipisah menuju Allah ada menuju meraih dunia terakhir itu kalau jelas Allah yang menguasa lengan bumi jadi dunia tidak untuk jauh dari Allah ilmu tidak untuk jauh dari Allah karena semua apa yang hilang dan ke bumi itu miliknya Allah kita nggak bisa apa-apa mandaladiyakawindawillabi ismi Allah sedat yang memberikan manfaat dan manusia yang beriman pun oleh Allah dikasih bisa memberi jahfahat karena jahfahat itu enggak bisa illa bi'idni kecuali tanpa izinnya Allah jadi jangan meyakini kalau hanya dengan baca-baca bisa pasti bisa mendapatkan al-qur'an itu dilakukan tidak dibaca melakukan yang manfaat untuk kita dengan kegekatan kita dengan Allah otomatis kita bisa tidak oleh Allah dikasih bisa menyakfahati karena sudah masuk pada iman yang sejati Allah itu tak yang mahalwa dudukkan kursi dudukkan semua pada kekuasaan Allah apa yang ada di langit dan bumi ini cucukkan maksudnya putaskan pada titik kemahaan Allah bisa diparami saudaraku semua jalan-jalan 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 bahwa ketujukan yang tinggi adalah kedudukan Allah dan orang iman pun jika diketujukan yang tinggi di sisinya itu yang saya tahu tentang ayat mungkin ada yang bertanya selamat menikmati